Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Ape Paloga Di channel kesayangan ada untuk Dr. Hewan Hari ini saya ingin membahas mengenai Kenapa sih dok kita tidak boleh memanikan kucing Dengan sampo manusia Ataupun sabun cuci piring Sebelum saya jawab pertanyaan itu Mari kita lihat dulu bumper berikut ini Check it out Oke mungkin teman-teman agak kaget sedikit Dengan cara pelapasan saya Di sebelum bumper tadi Hal ini diungkapkan karena Masih banyak sekali yang tetap Menggunakan sabun cuci piring Kemudian sampo manusia Untuk memandikan hewannya Katanya sih lebih ampu dok Kutunya mati dan sebagainya Kemudian ada juga yang bilang Bagus sih dok hasilnya Dia tidak mengenai apa-apa Kayak gitu ya Oke hari ini Saya memberikan penjelasan ini Bagi siapa yang pengen tahu aja Mana yang lebih baik Namun kalau seandainya tetap menggunakan cara tersebut Terserah tidak apa-apa Itu pilihan teman-teman Tapi kalau seandainya tiba-tiba sakit Di kemudian hari Mohon saya jangan dibawa-bawa disini Yang penting saya sudah memberikan informasi Yang lebih baik Untuk teman-teman ketahui Seperti itu Oke Balik lagi ke topiknya Kita untuk edukasi Jadi teman terima Alhamdulillah Kalau tidak terima pun tidak apa-apa Oke Kenapa sih kita tidak boleh memberikan Sampo sembarangan untuk hewan Alasan utamanya cuma satu sih Karena manusia dan hewan itu memiliki struktur kulit yang sangat berbeda Berbedanya itu di mana? Yaitu di korpus Bukan korpus Stratum corneum Jadi stratum corneum ini adalah lapisan kulit tanduk Lapisan tanduk dari kulit Seperti itu ya Jadi kalau seandainya di manusia Stratum corneum ini itu sangat tebal sekali Makanya kalau seandainya di manusia Ada istilahnya muka tebal Mungkin gara-gara ya Stratum corneum ini terlalu tebal Kayak gitu ya Stratum corneum ini lapisan kulit tanduk ini Yang tujuannya untuk melindungi kulit Misalnya kalau kubentur sedikit Dia bakalan luruh Karena tidak ada lagi pembuluh darah di lapisan tersebut Nah kalau seandainya manusia segini Hewan itu cuma segini Dan itu sangat tipis sekali Dan mudah banget terkikis Seperti itu Jadi kalau seandainya manusia menggunakan sampo manusia Sabun manusia Ataupun sabun cici piring Kemungkinan cuma sedikit saja lapisan corneum ini Atau lapisan tanduk ini yang meluruh Nah kalau seandainya terjadi di hewan Bersentuhan dengan kulit hewan Stratum corneum yang sedikit ini Bakalan mengelupas Dan akhirnya kulit bakalan terekspos keluar Bahkan sabun tadi bisa saja Mengambil ataupun membersihkan minyak-minyak yang berguna untuk melindungi kulit Dan apa akibatnya di hewan Minyak-minyak yang harusnya tadi Memoistur atau melembabkan kulit tadi Itu akan membuat hilang kan Karena sabun itu tadi Kemudian bayangkan saja Kalau seandainya sawah itu tidak ada air Apa yang terjadi? Yaitu retak-retak Bakalan banyak pori-pori terbuka Kemudian ada mungkin lapisan kulit lainnya terekspos Nah hal ini Gampang banget diinggapi bakteri Jamur dan sebagainya Apa akibatnya Selain kucing kalian kulitnya bakalan kusam sedikit Kemudian bulunya kering Kemungkinan besar Karena perlindungan kulitnya sudah rusak Bakteri menempel Langsung menyebabkan infeksi Kemudian kalau seandainya ada jamur menempel Akhirnya jamuran Atau kombinasi keduanya Sudah ada jamur Benyanyek lagi Benyanyek ini kayak agak-agak basah gitu Nah ini akan menyebabkan infeksi tentunya Bahkan nanti ada bernanah juga Namun kalau seandainya teman-teman bilang Tapi kan dong Dia sangat ampuh untuk membasmi kutu Dan sebagainya Mungkin bisa Bisa jadilah Bisa mematikan kutu Namun juga bisa Menyebabkan sakit lain di hewan kalian Kalau seandainya Kalau saya pribadi Disuruh memilih Sebaiknya saya bakalan gunain sampo anti kutu Mungkin hasilnya akan bertahap Paling tidak kucing saya aman Misalnya seperti itu ya teman-teman ya Kemudian Yang paling penting mengenai kutu Mungkin di video sebelumnya saya udah jelaskan juga Kutu ini Mematikannya Bukan hanya di hewan saja Namun di lingkungannya juga Kayak gitu ya teman-teman ya Walaupun teman-teman bakar bulu kucing Atau dicukur sekalian Tapi kalau seandainya di lingkungannya Udah banyak telur kutu Lafanya dan ada kutu dewasanya Itu agak mustahil kita mematikan kutu Kalau penanganannya cuma di kucing atau di anjingnya aja Jadi kalau kutu itu harus semua siklusnya itu di basmi Kayak gitu ya teman-teman Jadi kalau seandainya teman-teman punya kucing yang kutuan Yang dibersihin bukan cuma kucingnya aja Tapi rumahnya juga Dan sebagainya Oke saya udah sedikit emosi Jadi begitu ya teman-teman ya Alasan kami melarang menggunakan sampo manusia Maupun sampo sabun cuci piring Sebenarnya untuk hewan teman-teman juga Tapi kalau seandainya teman-teman tetap bersih keras Soalnya banyak juga yang komentar Bagus kok dong pakai ini Bagus kok pakai itu Ya terserah teman-teman aja Silahkan pakai itu Namun bagi teman-teman yang udah saya kasih tau informasi ini Harapannya mudah-mudahan informasi yang beredar di kalangan Pecinta hewan itu diluruskan saja Jadi kalau seandainya pemberian ini Tidak baik Ini baik dan sebagainya Jadi mudah-mudahan video ini bisa memberikan edukasi untuk teman-teman Tujuan video ini Agar semuanya pinter Dan akhirnya hewannya diselamatkan Kayak gitu ya teman-teman ya Oke Sekian dari saya Wabillahi Taufiq Walidya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax